assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang saya buat yaitu rancangan sistem peringatan dini banjir berbasis internet of thing di kampung silang tel penaga dengan nama saya muhammad rezeki ananda dosen pemimpin utama saya muhammad irsan dan dosen pemimpin pendamping saya adalah bapak sukrim latar belakang masalah sungai merupakan aliran air yang memiliki permukaan yang besar dan mengalir dari hulu ke hilir sungai adalah dimana air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah kampung seliong yang berada di kesempatan tel penaga berdekatan dengan hilir sungai yang mengalir ke laut jawa merupakan kampung yang berseberangan langsung dengan sungai cisa dane dan merupakan kampung yang akan terkena banjir jika meluapnya air sungai cisa dane ketika terjadi banjir banyak masyarakat yang tidak siap untuk menghadapi banjir yang datang sehingga banyak menyebabkan kerugian materi seperti barang elektronik yang terenam banjir dan lainnya pada kampung seliong sehingga warga kampung tidak siap siaga sebelum terjadinya bencana banjir tujuan dan manfaat sistem peringatan banjir ini dapat menjadi sebuah sistem yang bermanfaat dalam memberikan informasi siaga banjir sehingga masyarakat dapat bersiap dalam menghadapi banjir informasi yang disampaikan melalui aplikasi yang berjalan pada perangkat Android tentunya dapat diakses oleh setia oleh siapapun termasuk badan penanggulangan bencana sehingga cepat tanggap bencana dapat berjalan dengan lebih siap dan cepat berikut adalah alat dari sistem peringatan banjir yang sudah saya buat disini ada charger controller yang mengontrol charger dari panel surya kemudian ada ISP32 sebagai microcontroller ada baterai dan switch untuk on off nya setelah itu disini kita mempunyai 4 titik pembacaan sensor titik pertama titik kedua titik ketiga dan titik keempat dan ini merupakan sensor kecepatan alelan air untuk mensimulasikan alatnya disini adalah merupakan sebuah pelampung yang sudah dilengkapi dengan magnet jadi ketika magnet itu menyentuh pada titik ini maka kondisi akan berubah berikut adalah database yang digunakan untuk pertukaran data pada alat yang pertama itu adalah perangkat kedua ada data interval waktu kecepatan, ketinggian, dan kondisi yang kedua itu ada perangkat pertama yaitu kecepatan dan ketinggian kita akan mensimulasikan pembacaan dari alat ini pertama adalah kecepatan pada perangkat pertama kita akan coba memutar baling-baling ini dan terjadi perubahan pada kecepatan perangkat pertama selanjutnya kita akan mencoba kita akan mencoba merubah ketinggian pada perangkat pertama dengan cara mensimulasikan penggeseran pelampung hingga ke garis paling bawah yaitu 200 meter terlihat perubahan pada ketinggian perangkat kedua untuk menetasi banjir perangkat ini akan menampilkan notifikasi pada android dengan contoh sebagai berikut ketika alat dipicu oleh ketinggian pemukaan air yang berada pada level bahaya maka selanjutnya akan ada notifikasi level air banjir dalam 10 menit dengan interval waktu 10 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati